Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar programa 1 radio Republik Indonesia Ternate, dimana saja anda berada senang sekali pagi hari ini selasa 7 Februari 2023 kami kembali menjumpai anda dalam Ternate pagi ini dan kami hadir dengan dialog interaktif dalam kesempatan hari ini baik saudara pendengar topik kita dalam dialog pagi hari ini begitu menarik dan tentunya ada narasumber-narasumber yang menarik juga yang akan membahas mengenai topik kita yaitu GEMA War on Drugs Anti-Narkoba wujudkan Maluku Utara bersih narkoba atau bersinar dan tentu saya langsung saja menyapa narasumber kita yang sudah hadir kalau kita membahas narkoba tak lengkap rasanya kalau bukan BNN ya atau Badan Narkotika Nasional yang hadir. Saya ingin menyapa sekaligus mengenalkan Pak Dr. Andos Hairuddin Umaternate MSI yang merupakan penyuluh narkoba ahli media dan koordinator bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi Assalamualaikum Pak Hairuddin Selamat pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Davi Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pak Kandacong para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada selamat pagi Maluku Utara Kabar baik Pak ya Alhamdulillah kabar baik sekali Alhamdulillah kabar baik Oke Dan narasumber kita yang kedua pendengar atau yang berikut yang merupakan Kepala SMA Negeri 4 Kota Ternate Kandacong SPD EMPD SI Selamat pagi Assalamualaikum Pak Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Davi dan pendengar RRI sekalian di Kabar baik Pak ya Alhamdulillah Ini yang keberapa kali di RRI Pak Saya ingat sudah lumayan lama ya Pak Sudah sangat lama Satu atau dua tahun lalu sempat menjadi narasumber disini juga ya Oke Pendengar sekali lagi topik kita yaitu Gema War on Drugs Anti-Narkoba Wujudkan Maluku Utara Bersih Narkoba atau Bersinar Dan dialog Pertama di channel youtube RRI Ternate Di official RRI Ternate Selain itu Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini Di laman streaming kami Di RRI Play Go Dan juga di frekuensi FM 101,8 MW 891 KHz Untuk Anda juga yang ingin bergabung Ada lain telpon 0921-3125-521 Sekali lagi di 0921-3125-521 Dan juga Nomor satunya lagi saya lupa nih Pak Ya 0821-9 Mohon maaf 0821-941-425-25 Anda bisa bergabung Di dua nomor itu Untuk Pendegar Pro 1 RRI Ternate Pagi hari ini Baik kita langsung saja berbincang Mengenai Topik kita Berkaitan dengan Narkoba War on Drugs Pak Hayrudin Berbicara tentang War on Drugs ini Berarti perang terhadap Narkoba ya Kalau berbicara tentang perang Ini ada musuhnya nih Iya sejauh ini Tingkat Keakutan narkoba di Maluku Utara Sudah seperti apa Sehingga memang harus Diperangi bahkan dari BNN Terus mengemakan Hingga saat ini Pak Baik Pak Davi Betul sekali memang Narkoba makin hari Makin meraja lela gitu Dalam Amatan kami Memang Analisa BNN bahwa hampir Seluruh Indonesia Baik di kota Sampai ke desa Sudah Dimasuki oleh narkoba Sehingga BNN Republik Indonesia Melalui Kepala BNN Republik Indonesia Komjenpol Petrus Golosi Mengeluarkan Strategi perang melawan narkoba Atau strategi war on drugs Itu ada empat strategi Yang pertama adalah Soft power approach Yaitu dengan melakukan Pencegahan Pemberdayaan masyarakat Dan rehabilitasi Kemudian yang kedua Itu dengan menggunakan Tindakan yang keras Yaitu dengan Hard power approach Pendekatan dengan Tindakan hukum yang keras Dan tidak ada ampun Kepada para Pengedar Para penyalahguna Termasuk para Sendikan Yang ketiga Itu adalah Strategi Smart power approach Yaitu pendekatan Dengan menggunakan IT Menggunakan IT Untuk memetakkan Jaringan Peredaran narkoba Baik Di nasional Antar negara regional Bahkan di Dunia Sehingga Perlu ada Penggunaan IT Karena memang Para bandar sekarang Para hebat Pada hebat-hebat semua Peredaran nya Makin canggih juga Makin canggih Makanya Perlu Dilakukan strategi Dengan pendekatan Smart power approach Dan yang terakhir Itu adalah Corporation Kerjasama Semua lintas Baik dalam negeri Luar negeri Termasuk di internal Di Indonesia sendiri Itu kerjasama Lintas kementerian Sampai ke tingkat Pemerintahan daerah Bahkan sampai ke tingkat Desa Termasuk juga Di sekolah-sekolah Karena itu Perlu ada Strategi Istilahnya Strategi Strategi Sapu Jagad Perang melawan narkoba War on drugs Itu yang kita lakukan Saya kira itu Oke Pak Lantas Untuk lingkup Maluku Utara Saat ini Kalau tadi Di Indonesia Sudah sampai masuk Ke desa-desa Di Maluku Utara Sendiri Sudah seperti apa Peredaran gelap Narkotika ini Pak Memang angka prevalensi Penyalahgunaan narkoba Untuk Maluku Utara Di tahun 2019 Itu ada di angka 0,20% Di tahun 2021 Alhamdulillah Dia sempat turun sedikit Menjadi 0,10% Penyalahguna kurang lebih Sekitar 1.230 orang Tetapi ini Adalah hasil kerjasama Kita semua Tidak hanya BNN Tetapi seluruh Stakeholder Termasuk pemerintah daerah Pihak sekolah Dan masyarakat Dunia usaha Dan sebagainya Oleh karena itu Kita juga tidak bisa Bergembira Bahwa ada angka penurunan Ini Tetapi ini adalah Sistem gunung es Terlihat di ujungnya sedikit Tapi sesungguhnya di bawah Masih banyak Oleh karena itu Perlu ada langkah-langkah strategis Yang harus dilakukan Secara terus menerus Dan komprehensif Dari empat strategi Yang Bapak sudah Sampaikan tadi Di Maluku Utara Strategi-strategi mana Yang diterapkan Apakah dengan power Tadi yang Bapak katakan Atau sudah Seperti apa Sejauh ini Memang kami Sangat sadari Bahwa Proses penindakan Hukum Itu tidak Serta-merta Untuk bisa Menyelesaikan masalah Perlu ada Langkah Prevision Dalam bentuk Pencegahan Dan pemberdayaan Masyarakat Seberapa banyak Barang itu Masuk ke sini Tetapi kalau Misalnya ditolak Oleh masyarakat Untuk tidak Menggunakan Itu lebih efektif Daripada harus Ditangkap Masuk penjara Makanya kita ada Memberi pengetahuan Pemahaman Kemudian Keterampilan Kepada masyarakat Bagaimana Teknik untuk menolak Jangan sampai Menggunakan narkoba Nah teknik itu adalah Perlu kita memberikan Pemahaman Sosialisasi kepada Masyarakat Sampai di tingkat sekolah Tingkat pemerintahan desa Dengan kegiatan Program desa bersinar Ini dilakukan Semata-mata Bagaimana Masyarakat Lebih kuat Ketahanan dirinya Dan ketahanan keluarga Termasuk ketahanan remaja Untuk berani Menolak Tidak menggunakan narkoba Ketika kita Menggunakan narkoba Itu menjadi kabar gembira Para bandar Untuk menaklukan Wilayah itu Oleh karena itu Langkah prevention Langkah penjagaan Itu akan lebih Ampuh Lebih efektif Daripada Langkah Yang dilakukan Secara keras Saya kira itu Makanya Tetapi kalau misalnya Langkah Lunak Yang soft power Dilakukan Tetapi tidak Memberi dampak Mau tidak mau Dilakukan Pendekatan secara hard Secara keras Untuk melakukan Tindakan hukum Oke baik Pak Kandacung Kita masih akan Membahas secara umum Sebelum masuk ke lingkup sekolah Begitu Pak Herudin Oke Pak Herudin Kita hampir Dalam satu bulan Biasanya dalam satu bulan Pasti saja kita Membaca berita di media Kita di Maluku Utara Atau media secara nasional Selalu saja ada Kasus-kasus narkoba Terbaru Ada kiriman dari Medan Ada kiriman Macam-macam Bahkan ada dari Luar negeri Langkah Dari BNNP sendiri Untuk Maluku Utara ini Mungkin ada pintu-pintu Masuk seperti apa Pak Yang menjadi modus Para pemasuk untuk Mengedarkan narkoba Di Maluku Utara Kita punya banyak pelabuhan Ada bandara Mungkin juga melalui Transaksi media sosial Tadi yang Bapak sampaikan Indikasi-indikasinya Seperti apa Pak Iya memang Ini kan hukum ekonomi Ada Permintaan Ada supply Ada demand Ada supply Supply demand Para penjahat narkoba Itu memanfaatkan Titik-titik lengah Dan kelengahan Kita semua Penjahat narkoba Karena memang Mereka Menggunakan Jalur-jalur khusus Dan itu dilakukan Dalam rangka Untuk melakukan Penjualan narkoba itu Intinya sebenarnya Seberapa barang Seberapa banyak barang pun Yang masuk di Maluku Utara Itu sebenarnya Tidak ada gunanya Kalau masyarakat ini Kemudian tidak menggunakan Pertanyaannya adalah Sudah ada BNN Sudah ada Polda Sudah ada Polres Dan Dejaran Termasuk sudah ada Kasat-kasat narkoba Kok narkobanya Kok bisa masuk Di Maluku Utara Dengan gampang Ini masalahnya adalah Menunjukkan bahwa Rakyat Maluku Utara Masih meminta-minta Menggunakan narkoba Harusnya Kita bangun Kekuatan bersama Masyarakat Maluku Utara Untuk kami Tidak menggunakan narkoba Ketika tidak menggunakan narkoba Barang itu Tidak akan masuk Saya kira Itu kuncinya Itu menjadi PR besar BNN Pak Dan kita semua Dan memang Undang-Undang 35 2009 Tentang narkotika Mekni syaratkan Dalam pasal 4 Bahwa peran Serta masyarakat Itu menjadi kunci sukses Dalam upaya Pencegahan narkoba Jadi bukan hanya BNN saja Tapi masyarakat Aparat pendegak hukum Termasuk juga Dunia usaha Semua komponen Masyarakat Harus Membahu Untuk tidak Atau menolak narkoba Begitu Pak Oke Dan kabarnya Pak Dari BNN sendiri Untuk tahun ini Sudah banyak kegiatan Dalam hal Memerangi narkoba Salah satunya Kegiatan di sekolah-sekolah Mungkin ini bisa diceritakan Pak Baik Dalam rangka Memperingati hari Ulan tahun BNN Yang ke-21 nanti Jatuh pada tanggal 20 Maret 2023 BNN kemudian Melakukan Serangkaian kegiatan Salah satu kegiatan adalah Gema War on Rucks Anti-Narkoba Dengan menyanyikan Lagu Mars BNN Di seluruh Indonesia Gitu Dan Itu kami lakukan Kami dikasih jata Untuk Maluku Utara Ada 10.000 orang Oke 10.000 orang Pak ya Kita tahan dulu Kita terima penelpon Yang sudah bergabung Jangdung Maraju Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi Iya Saya sudah kenal suaranya Tapi harus saya tanya namanya dulu nih Dengan Pak Siapa di mana Kalau saya tahu Saya bilang Ini namanya sudah familiar Pak Airo dan Pak Kendacong Ini yang punya Pak Haji Assalamualaikum Waalaikumsalam Rahmatullahi wabarakatuh Siap Pak Haji Siap 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 jawab pertanyaan sudah ini Pak Biasanya keras-keras Kalau Pak Haji sudah Beliau Sebenarnya beliau harus jadi narasumber Ya mungkin yang pertama saya buka dengan tadi Pogdar Kamtipmas Itu berangkali Pak Haji Siap Mudah-mudahan Pogdar Kamtipmas bisa bersinergi dengan BNN Siap Mungkin kita bisa diberikan Apa nama Sosialisasi Biar kita bisa juga Karena Pogdar Kamtipmas ini Kita akan memiliki sektor di Paling bawah yaitu RT-RT Yang anggota-anggota kita yang ada di Lingkungan Pantengitila itu RT-RT Dan sekarang kami selagi membangun konsolidasi Untuk membentuk subsektor itu Sehingga Mungkin pencegahan tadi strategi yang disampaikan oleh Pak Haji Bisa kita Memulai dari situ Itu yang pertama Yang kedua Mungkin hari ini Narasumbernya kurang satu Dari Kepolisian Berangkali Pak Bang Davi ya Oh siap Siap Karena Paling tidak Harus ada dari Apa Kepolisian Sehingga kita bisa yang Proses hukumnya tadi juga Harus kita tahu Gitu Oke siap Ya Karena Untuk memarangi narkoba ini Harus ada efek jerai Yang betul-betul Diterapkan Karena Tadi Bang Davi bilang Di media Sering kita lihat Kasus Narkoba Yang sering muncul Kadang-kadang kita dengar Dari masyarakat Dari media sosial Pelaku yang Baik pengguna Pengguna Karena mendapat hukuman Yang terlalu ringan Menurut saya Yang tadi yang Pak Haji Sudah sampaikan Bahwa harus ada Strateginya cukup Pegas Tadi saya lihat Dari BNN Ada empat strategi Kalau tidak salah tadi Yang terakhir adalah Perang Nah ini kalau Perang ini kita sudah Harus angkat senjata semua Itu mungkin Seperti itu Pak Haji Berangkali Sia Oke terima Ini dalam perang Percerta masyarakat Yang paling penting Betul sekali Dikatakan Jadi Pertanyaan saya Berangkali Pak Haji Apakah Pihak BNN Punya Strategi khusus Untuk Istilahnya Jelatan hukum Kepada Pengendaraan narkoba Kemudian Yang kedua Apakah BNN juga Punya Strategi khusus Seperti Apa ya Pemusnahan Alat-alat bukti Atau dan lain sebagainya Karena Kami masyarakat Terus terang saja Pak Pak Haji Bahwa Masih curiga Apakah bahan bukti itu Sudah dimusnahkan Sebenar benarnya Atau masih ada Yang menguap Dia menguap Begitu Karena matahari Uapnya naik Atas Jadi hujan Turun lagi Pasar lagi Mungkin seperti itu Pak Haji Siap Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini ilustrasinya Luar biasa Naik ke atas Turun ke bawah lagi Tentu kita tidak berharap Demikian Mungkin Sebelum melanjutkan Yang tadi Pak Hairudin Mungkin bisa dijawab dulu Apa yang disampaikan Pak Risidan tadi Saya mencatat disini Yang pertama Ada mengenai POK Dirkam Timmas Ini butuh diperkuat Hingga Perangkat-perangkatnya Dan Dari pihak BNN Apakah punya strategi khusus Untuk menjerat para pelaku Yang berikut Yang kita sudah dengarkan bersama Silahkan Pak Baik Pak Davi Senang sekali bisa bergabung Dengan Pak Risidan Pak Haji Beliau ini adalah Ketua POKDAR POKDAR KAMTIPMAS Kota Ternate Yang memang kita nanti Agendakan untuk Bisa berbincang-bincang Dan Menyusun rencana aksi Kegiatan apa yang harus dilakukan Sedang sekali memang POKDAR KAMTIPMAS Ini adalah sebuah komunitas Sebuah LSM Yang memang konsen benar Terhadap Aspek-aspek masalah sosial KAMTIPMAS Sampai ke tingkat Jaringan konsolidasinya Bahkan sampai ke tingkat RT RW Masyarakat seperti ini Sehingga BNN Tidak bekerja sendiri Tetapi ditopang oleh Berbagai komunitas Salah satu komunitas Yang kami anggap efektif Adalah POKDAR KAMTIPMAS Nanti kita akan Balik layar Nanti kita akan Komunikasi dengan Pak Haji Saya setuju sekali Bahwa perlu ada Proses hukum yang tegas Dan keras Tidak ada Main-main Kalau BNN tidak ada Main-main Mau oknum siapapun Dia disikat Dan sudah banyak terjadi BNN Melakukan upaya Tindakan yang keras Tidak pandang bulu Memang betul Apa yang disampaikan Oleh Pak Davi Dan Pak Rizdan Pak Haji Rizdan Tadi bahwa memang Muncul banyak di media Akhir-akhir ini Kok banyak Kok tidak ada Habis-habisnya Setiap hari Media Menyuguhkan kepada kita Tentang Penyalahgunaan Dan bahkan Peredaran narkoba Sampai habis Ini yang perlu kita waspadai Jangan sampai Ini juga adalah Strategi perang Yang dilakukan oleh Para bandar Para sindikat Khawatir mereka Menguasai media Secara nasional Jangan-jangan Mirip seperti Meksiko Satu waktu Mereka menjadi Kekuatan yang Luar biasa Makanya Ini juga perlu Diwaspadai Bagaimana Penyebaran informasi Yang disampaikan Kita Kita mendukung Bahwa ada upaya tegas Tetapi Expose Terhadap ini Jangan sampai Karena begini Contoh soal Ada satu batang pohon Ganja tertanam Dilapas Ternate Misalnya Itu menjadi kabar gembira Bagi seluruh bandar Mereka bertepuk tangan Bahwa mereka mampu Menaklukan Instalasi-instalasi hukum Mereka mampu Menaklukan Oknum-oknum Penegak hukum Dan ini berbahaya Ini harus kita Sama-sama Lawan mereka Untuk namanya Para bandar itu Jangan dikasih Panggung untuk mereka Karena mereka ini Merusak generasi Bangsa kita Oleh karena itu Setuju dengan Pak Haji tadi Bahwa perlu Ada jeratan hukum Yang tegas Kepada para pengedar Para bandar Khusus untuk penyalahguna Kalau korban penyalahguna BNN punya Ruang yang namanya Rehabilitasi BNN punya Bidang rehabilitasi Untuk rehab Fungsi rehabilitasi Itu adalah Bentuk Pencegahan Sebenarnya Dalam rangka Memutus mata rantai Peredaran narkoba Ada teknisnya Nanti kita bisa diskusikan Lebih lanjut Dengan kawan-kawan Portgar Kam Timas Dan ini Perlu Semakin banyak Di rehab Semakin bagus Daripada Dia sudah terjerat Lama-kelamaan Dia kemudian Menjadi pengedar Dan bahkan bandar Barang bukti Yang ada di BNN Pak Haji Tidak usah ragu Apa yang kita dapatkan Itu yang kita musnahkan Tidak main-main Karena memang Itu sudah perintah Pimpinan secara tegas Dilakukan Hari ini kami hadir Mewakili Pak Kepala BNN Provinsi Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Dr. Agus Rohmat SIK SHM Beliau menitipkan Pesan banyak hal Banyak hal Dan Ada catatan-catatan Penting Yang ingin disampaikan Antara lain bahwa Indonesia sudah darurat Narkoba gitu Sehingga Ingin kami bacakan Di sini Saya minta waktu Untuk sebentar aja Silahkan Pak Ada catatan beliau Sehingga Ingin kami sampaikan Mungkin bisa Dijadikan bahan juga Untuk kawan-kawan Di Podgar Kam Timas Bahwa pentingnya Peran sekolah Dan peran orang tua Dalam mendidik Anak siswa Tentang pola hidup sehat Serta jauhi segala bentuk Penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkoba Bangun komitmen Bersama perang melawan narkoba Karena narkoba Adalah musuh rakyat Musuh negara Dan musuh kita semua Memberikan pemahaman Bahwa tidak ada gunanya Mencoba Atau mengkonsumsi narkoba Karena Hanya akan Membawa penyesalan Dan merusak otak Penyalahgunaan narkoba Menyebabkan kecenduan Sehingga merusak Masa depan Generasi muda Dalam meraih Cita-cita yang gemilang Potensi generasi muda Sebagai modal Dan bonus Demografi bangsa Apabila generasi muda Menggunakan narkoba Maka akan Melemahkan Kedaulatan bangsa Dan negara Itu pesan Kepala BNN Maluku Utara Siswa-siswi Sebagai generasi muda Saat ini adalah Penerus kepimpinan Bangsa dan negara Selanjutnya Harus memiliki Ketahanan diri Yang kuat Dan berani Menolak Terhadap penyalahgunaan Narkoba Serta menjadi relawan Dan penggiat Anti-narkoba Di sekolah Gema war on drugs Anti-narkoba Dengan menyanyikan Lagu Mars BNN Di lingkungan sekolah Adalah cara Untuk menanamkan Nilai-nilai Dan karakter Anak bangsa Dalam upaya Menciptakan lingkungan Sekolah bersih Dari narkoba Saya kira itu Pesan-pesan Kepala BNN Yang kami sampaikan Di kesempatan Forum ini Silahkan Oke baik Terima kasih Mudah-mudahan Pak Aris Dan kalau masih ada Yang ketinggalan Bisa kembali lagi Nomor yang sama 0821 94142525 Dan 0921 3125521 Pendegar Anda masih bersama kami Dalam dialog Ternate pagi ini Dengan topik Gema war on drugs Anti-narkoba Wujudkan Maluku Utara Bersinar Atau bersih dari narkoba Kita langsung Ke penelpon berikutnya Kita langsung menyapa Selamat pagi Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa di mana Pak Leo Oh Leo Tomahiri Pak Leo silahkan Pak Ya padahal Topik pagi hari ini Luar biasa Nah ini termasuk di pulau-pulau Seperti hiri ini Pak ya Iya Jadi Saya lihat Maluku Utara ini kan Kalau Melihat 2022 Ke 2003 Kita harus bersih Masuk di Yang sebelum 2020 itu Kita jangan bawa ke 2023 lagi Karena Kondisi yang ada di Maluku Utara ini Kita melihat bahwa Kalau menurut Pak Leo Melihat itu Kontrol Fungsi pengawasan itu Lemah Lemah dalam Apa Narkoba Karena Kenapa Narkoba selalu dia masuk Karena Kata kunci Bahwa Lalu ditangkap Satu orang Harus Deteksi Sampai Dari Awal Sampai Akhir itu siapa Pangkap Langsung Yang tangkap Yang orang pertama Nanti yang Yang di belak Yang di depan ini Apakah tinggal bebas Karena Yang bawah ini Mesti ada Yang Yang awalnya Siapa Yang suruh Sampai Lung bawah Itu Yang kesihatan Orang pertama Mesti harus Yang orang awal Itu harus Pangkap juga Jadi Cari tahu Dari awal Sampai akhir Itu siapa Akhirnya dia Masuk Di Karena Ini kan Sudah Canggih Karena Semuanya Apa Teknologi Canggih Semua sudah ada Jadi Kalau tangkap Berdua orang Yang 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 Akhir ini Mereka Tidak Lacak Yang Sebetulnya Yang Yang terakhir Mereka Sampai Sehingga Masalahnya Dia akan Cuntaskan Semua Di Malu Putara Ini Penanganan Dari hulu Ke hilir Kurang lebih Begitu Sehingganya Saya Bilang Apa Mungkin Kunci Kunci Kontrol Itu Tidak Tidak Ada Sama Sali Lemah Lemah Lembut Pak Ya Sampaikan Itu Harus Kemudian Pak Hiran Beritahat Kalau Sudah Tangkap Barang Bukti Itu Harus Kasih Angun Sudah Jangan Dipakai Begitu Yang Kumpul Lagi Ya Yang Pasti Sudah Terjawab Dari Tanya Jangan Dikin Sebagai Apa Timpang Di Satu Dua Hari Itu Akan Menjadi Masalah Lagi Oke Kami Sudah Menang So Tangkap Poin Kepala SMA Ini Pak Kandacung Belum Kebagian Ini Nanti Ada Bab Sendiri Jangan Dia Masuk Di Sekolah Sekolah Lagi Oh Iya Siap Ini Sudah Disinggung Karena Ini Generasi Kedepan Ini Anak Harapan Bangsa Jadi Jangan Merusak Generasi Generasi Muda Yang Di Mali Utara Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Ini Kalau Bicara Narko Pertanyaannya Agak Sensitif Juga Pak Sudah Sampai Ke Sekolah Sebelum Kita Mempersilahkan Arasumber Untuk Menjawab Kita Terima Penelpon Yang Sudah Bergabung Lagi Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Dengan Bapak Siapa Dimana Pak Nasir Di Kayu Merah Pak Nasir Di Kayu Merah Ini Orang Lama Lama Tidak Kedengar Nama Apa Suaranya Pak Nasir Silahkan Alhamdulillah Pada hari ini Kita Sama-sama Dialog Dalam Rangka Pembahasan Narkoba Sedang Meragalela Sementara Masih Meragalela Untuk Itu Saya Reperasi Kepada Pahadir Sedang Yang Mana Tadi Sudah Masuk Bahwa RT-RB Itu Harus Kita Diutarakan Diutamakan RT-RB Itu Sebagai Barometer Dalam Lingkungan Untuk Membahasan Hal-hal Yang Seperti Ini Pak Haji Airudin Barangkali Beliau Sudah Kenal Saya Dua Tahun Lalu Sudah Kita Berikan Bintek Dari DNN Provinsional Putara Waktu Itu Pimpinannya Bapak Bigen Sudah Lupa Nama Itu Di Muara Hotel Di situ Saya masih ingat Bahwa Pak Haji Airudin Sudah Bikin Pembahasannya Begitu Hebat Selama Dua hari Kita Ikut Bintek Di Muara Hotel Jadi Jadi Kalau Untuk Saya Lihat Sampai Dua Tahun Kemarin Ini Memang Sudah Kurang Kurang Dia Jalan Kurang Kurang Lakukan Tindakan Untuk Itu Saya Sebagai Kedua RP Menghimbau Kepada Si BNN Dan Instansi Terkait Kalau Boleh Kita Berikan Bintek Terputus Oke Terima Kasih Pak Nasir Di Kayu Merah Kurang Lebih Kita Sudah Dapat Menangkap Apa Yang Disampaikan Begitu Pak Airudin Oke Kita Langsung Ke Narasumber Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Sudah Disampaikan Tadi Pak Leo Dihiri Terlebih Dahulu Sudah Menyinggung Mengenai Sekolah Pengawasan Sekolah Terhadap Peredaran Atau Masuknya Narkoba Ini Seperti Apa Karena Sasaran Narkoba Kita Ketahui Bersama Bahwa Generasi Muda Pak Silahkan Pak Kandacung Narkoba Ini Memang Sasarannya Adalah Ke Anak Muda Sebab Jumlah Anak Muda Kita Dibanding Dengan Orantung Lebih Banyak Jadi Seperti Tadi Dikatakan Oleh Pak Haji Herudin Bahwa Dengan Ini Pasar Yang Menggiurkan Bagi Para Bandar Jadi Memang Kami Di Pihak Pendidikan Yang Mengelola Siswa Kita Untuk Menjadi Pemimpin Memimpin Masa Depan Ini Target Mereka Kalau Mereka Sudah Bisa Dikuasai Maka Mereka Bisa Berpesta Fora Untuk Tahun-tahun Yang akan Datang Karena Mereka Sudah Punya Narasumber Untuk Mengembangkan Narkoba Itu Sendiri Olehnya Itu Kita Pihak Sekolah Bagaimana Membentengi Generasi Emas Ini Untuk Tidak Terkontaminasi Oleh Narkoba Kita Biasanya Kita sudah Lihat Di Kurikulum Kita Itu Beberapa Di Mata pelajaran Kimia Dan pelajaran Biologi Itu Disinggung Tentang Bahaya Narkoba Itu Itu Di Dalam Intra Dalam Extrakurikuler Kita Punya OSIS Pramuka PMR Mereka Mereka Ini Kita Jadikan Sebagai Penggiat Penggiat Narkoba Karena Di Sekolah Itu Extrakurikuler Terdiri Dari atas Dua Ada Extrakurikuler Memang Secara Khusus Ada Orang Orang Yang Memang Suka Kepada Pramuka Atau Suka Kepada PMR Mereka Mereka Inilah Yang Kita Jadikan Sebagai Pegiat Pegiat Dan Alhamdulillah Itu Beberapa Guru-guru Kami Sudah Diundang Oleh BNN Untuk Diberikan Pemahaman Edukasi Bagaimana Mengelola Siswa Untuk Dikembangkan Mempentingi Dirinya Sehingga Kuat Untuk Melawan Pengaruh Pengaruh Dari luar Yang Bisa Merusak Dirinya Karena Kita Tahu Bahwa Kalau Generasi Ini Sudah Mencoba Menggunakan Barang Haram Ini Narkoba Ini Maka Sudah Pasti Melumpuhkan Nalarnya Kreatifitasnya Yang Menyebabkan Mereka Tidak Bisa Lagi Melakukan Apa Yang Diharapkan Oleh Kita Bahwa Tahun 2045 100 tahun Indonesia Merdeka Kita Memiliki Generasi Yang Diharapkan Menjadi Bonus Sehingga Indonesia Bisa Menjadi Negara Yang Hebat Di Kemudian Hari Menjadi Punah Menjadi Musnah Akibat Karena Generasi Kita Jadi Olehnya Itu Kami Konsen Sekali Di Sekolah Sangat Memperhatikan Ini Sehingga Bagaimana Kita Bisa Membuat Anak-anak Kita Untuk Kegiatan-kegiatan Positif Membuat Kegiatan-kegiatan Positif Dan kemarin Sudah Ada Dalam Ulang tahun BNN Kita Bekerjasama Dengan BNN Menyanyikan Lagu Mars BNN Dari Mars BNN Itu Kita Harapkan Menanamkan Nilai-nilai Kepada Siswa Yang Bisa Diingat Terus Menerus Dan Insya Allah Kita Akan Melakukannya Di setiap Hari Senin Bahwa Setiap Habis Upacara Kita Harus Nyanyikan Dulu Mars BNN Sebelum Kita Masuk Di dalam Kelas Sehingga Kita Sudah Cuci Otaknya Siswa Kita Sehingga Timbul Dalam Pemikirannya Bahwa Saya Tidak Suka Narkoba Stop Narkoba Seperti Itu Semoga Olahraga Kita Untuk Berprestasi Kita Sampaikan Kepada Siswa Tidak Mungkin Anda Tidak Mungkin Anda Bisa Menjadi Seorang Atlet Yang Baik Atau Tidak Mungkin Bisa Anda Mencapai Prestasi Yang Lebih Baik Jika Anda Tidak Kalau Anda Menggunakan Narkoba Alhamdulillah Jadi Siswa Kami Kemarin Dalam High School Basket Liga Kota Ternate Mereka Menggondol Juara 1 Juara 2 Putra Putri Menggondol Juara 1 Jadi Alhamdulillah Kami Sampaikan Kepada Mereka Jauhi Narkoba Jika Anda Ingin Berprestasi Lebih Tinggi Itu Menjadi Salah Satu Ukurannya Begitu Pak Saya Penasaran Tenaga Pendidik Guru Memiliki Tantangan Yang Luar Biasa Untuk Bagaimana Mendidik Siswa Zaman Now Istilah Zaman Milenial Nah Kurang Lebih Kita Juga Sering Membaca Di Media Bahwa Banyak Kasus-kasus Yang berkaitan Dengan Anak Muda Khususnya Anak-anak Sekolah Ini Mulai Dari Merokok Ada Lem Lem Mehebon Yang Sempat Viral Beberapa Waktu Terakhir Bahkan Bukan Di Tingkat SMA Anak-anak SMP Juga Satpol PP Juga Hampir Tiap Hari Selalu Mendapati Siswa Di Tempat Tempat Hiburan Atau Di Tempat Keramaian Tidak Di Sekolah Nah Dari Pihak Sekolah Langkah-langkah Apa Yang dilakukan Untuk Hal-hal Seperti Ini Karena Kita Khawatir Ini Merupakan Indikasi Anak-anak Ini Berperilaku Yang Tidak Baik Salah Satunya Nanti Bisa Terjerat Dalam Narkoba Ini Pak Terima Kasih Di Sekolah Itu Ada Tata Tertib Tata Tertib Inilah Yang Kita Jadikan Barometer Untuk Menjerat Beberapa Siswa Kita Untuk Dilakukan Untuk Tidak Melakukan Hal-hal Seperti Itu Memang Dengan Jumlah Siswa Yang Begitu Banyak Dengan Sistem Kita Juga Di Sekitar Lingkungan Sekolah Kita Juga Belum Ada Larangan Bagi Kiosk-kiosk Kecil Untuk Menjual Rokok Ini Yang Menjadi Tantangan Bagi Kita Sehingga Kita Setiap Hari Melalui OSIS Kita Melakukan Siping-siping Apa Rasya-rasya Rasya-rasya Dadakan Dengan Cara Membongkar Tas-tas Mereka Kalau Kita Menemukan Ada Rokok Maka Kita Akan Memanggil Orang Tuanya Untuk Diajak Kerjasama Untuk Memperhatikan Anaknya Di rumah Sehingga Kita Bisa Saling Tukar Informasi Jadi Kita Yang Sudah Lakukan Ini Bagaimana Bekerjasama Dengan Orang Tua Kita Sampaikan Kepada Orang Tua Kalau Dipanggil Ke Sekolah Jangan Langsung Pikirannya Negatif Itu Mungkin Positif Jadi Kita Justru Mengajak Beliau Orang Tua Murid Ini Untuk Datang Ke Sekolah Sehingga Kita Bisa Berdiskusi Bisa Menanyakan Keberadaan Dari Siswa Kita Di rumah Dengan Cara Kita Mengawasi Generasi Muda Seperti Ini Mungkin Adalah Salah Satu Cara Kita Untuk Membuat Anak Kita Untuk Mempentingi Siswa Kita Dari Narkoba Ini Sebab Dengan Pencegahan Lebih Dini Seperti Dikemukakan Oleh Pak Haji Tadi Itu Yang Paling Utama Sebab Kalau Sudah Terjerumus Ya Itu Yang Membahayakan Memang Tantangan Isap Rokok Lem Dan Memang Kita Belum Bisa Deteksi Sampai Sejauh Ini Bahwa Siapa Si Siswa Siswa Kita Yang Merokok Tetapi Dengan Rahsia Terus Menerus Dengan Mengontrol Kehadiran Siswa Di Dalam Kelas Setiap Belajarnya Itu Cara Cara Yang Kami Lakukan Untuk Mendeteksi Adanya Gejala Gejala Awal Karena Kalau Mereka Sudah Belajar Isap Rokok Sudah Belajar Ngelem Berarti Ada Indikasi Untuk Ada Pintu Masuk Untuk Menuju Kesana Jadi Kami Pia Sekolah Tata Tertib Kita Pertegas Dengan Memberikan Poin Poin Jika Anda Terlambat Lima Poin Anda Lompat Pagar Sekian Poin Dan Seterusnya Sehingga Kita Memiliki Ruang Waktu Untuk Membina Yang Ada Yang Ada Di Luar Tidak Sampai Di Sekolah Kita Usahakan Untuk Hadir Di Sekolah Dengan Cara Mengkonfirmasikan Ke rumah Bagaimana Berkomunikasi Dengan Rumah Kita Menggunakan WAWA Group Dengan Orantua Masih Ada Zaman Sekarang Masih ada Yang Lompat Tempok Juga Pak Ya Kalau Masalah Seperti itu Berangkali Tidak Bisa Hilang Padahal Pagar Atau Tempok Ini Dibuat Biar Kambing Tidak Masuk Tapi Kalau Manusia Loncat Tempok Berarti Tinggal Didefinisikan Sendiri Jadi Memang Tantangan Luar Biasa Dari Pihak Sekolah Jika Menindak Siswa Terlalu Tegas Ada Dan sebagainya Beda Dengan Dulu Yang Saya Katakan Itu Bahwa Marwah Sekolah Itu Sudah Hilang Karena Senjata Guru Dihilangkan Senjata Guru Dihilangkan Jadi Akhirnya Antisipanya Dengan Poin Tadi Ganjarannya Seperti itu Jadi Pengurangan Nilai Nilai Di Sekolah Tentu Baik Saya Ke Pak Hairun Sebelum Nanti Kembali Dengan Pak Kandacok Pak Menarik Apa yang Disampaikan Oleh Pak Kandacok Tadi Berkaitan Dengan Pihak Sekolah Peranan Pihak Sekolah Bagaimana Memerangi Narkoba Sejak Dini Di Generasi Muda Namun Sebelum Kesitu Mungkin Bisa Dijaglo Apa yang Disampaikan Oleh Pak Leo Dihiri Fungsi Pengawasan Masih Lemah Menurut Pak Leo Dihiri Tadi Mungkin Pengawasan Dari Hulu Kehilir Ini Yang Harus Di Perkuat Dan Dari Pak Nasir Tadi Dua Tahun Terakhir Program BNNP Di Maluku Utara Seperti Apa Pak Baik Terima Kasih Pak Davi Menyambung Apa yang Disampaikan Oleh Pak Kepala Sekolah Pak Kandacok Tadi Dikaitkan Dengan Apa yang Disuarakan Oleh Pak Leo Dan Pak Nasir Pak Leo Dari Hiri Dan Pak Nasir Kayu Merah Luar Biasa Orang Ini Pencegahan Narkoba Hanya Orang Orang Yang Punya Kepedulian Seperti Inilah Harus Diperbanyak Di Maluku Utara Contoh Misalnya Pak Leo Di Hiri Kami Titipkan Pulau Hiri Itu Adalah Kami Pernah Masuk Semua Di Enam Desa Di Untuk Melakukan Kegiatan Sosialisasi Narkoba Itu Kami Titipkan Di Pemerintahan Desa 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 Hiri Itu Adalah Desa Kampung Adat Khawatir Mereka Satu Waktu Tidak Akan Tahu Lagi Ketika Mengadakan Dara Di Kadatong Mereka Tidak Tahu Bahwa Kadatong Itu Penama Apa Karena Otak Mereka Sudah Rusak Kalau Pakai Narkoba Yang Lebih Parah Lagi Mereka Menghadap Gunung Gamalama Mereka Sudah Tidak Tahu Gunung Itu Penama Apa Karena Ini Bentuk Pengerusakan Generasi Bangsa Ini Para Bandar Yang Harus Kita Lawan Bersama Sama Oleh Karena Itu Pak Leo Kami Titipkan Tolong Suarakan Juga Ke Pemerintah Desa Di Sana Masing Masing Desa Itu Ada Kampung Adat Ada Kampung Adat Ada Kampung Apa Luar Biasa Di Hiri Hiri Ada Enam Desa Tetapi Dengan Spesifikasi Yang Sudah Ditentukan Oleh Pemerintah Kota Ternate Saya Kira Ini Perlu Dijaga Apa Yang Sudah Kami Titipkan Disana Tolong Dijaga Dengan Baik Kemudian Mata Dan Telinga Harus Tajam Karena Dia Ada Di Selat Antara Sulam Madaha Dan Hiri Itu Seringkali Ada Terjadi Lempar Lembing Di Laut Kami Sudah Ajarkan Kepada Teman-teman Penggiat Disana Lempar Lempar Lembing Ke Laut Barang-barang Tidak Akan Masuk Ke Pelaburan Majani Mereka Lempar Kemudian Nanti Ada Katinting Yang Nanti Mengambil Dan Seterusnya Baik Itu Berupa Cap Tikus Ini Juga Perlu Divaspadai Banyak Juga Ada Yang Lem Ada Cap Tikus Karena Narkoba Ini Singkatan Dari Narkotika Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya Antara Lain Lem Cap Tikus Ini Perlu Kita Waspadai Anak-anak Kita Jangan Sampai Terjerumus Karena Ketika Mereka Menggunakan Itu Tidak Ada Jeratan Hukum Tetapi Harus Ditangani Oleh Pemerintah Dalam Hal ini Satpul PP Camat Lura Kemudian Sudah Tentu Peran Orantua Di Rumah Anak-anak Ini Lakukan Itu Semua Yang Menyimpang Disebabkan Karena Dari Dalam Rumah Itu Sendiri Yang Berikut Pak Leo Kami Titip Pesan Untuk Kelurahan Bersih Narkoba Yang Ada Di Hiri Kami Tahu Bahwa Prosedur Hukum Deteksi Dini Dan Pengawasan Itu Menjadi Penting Ini Menjadi Masukan Yang Luar Biasa Dari Pak Nasir Betul Beliau Ini Adalah Penggiat Kami Yang Kami Sudah Lati Beliau Sangat Paham Tentang Apa Itu Narkoba Dan Bagaimana Cara Untuk Mencegah Narkoba Narkoba Sudah Merajalela Setuju Pak Nasir Kemudian Perlu Ada Bimtek Yang Dilakukan Oleh Masing-masing RT Kami Sudah Sampaikan Kepa Wali Kota Kota Ternate Ini Adalah Salah Satu Kota Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Kota Kota Tanggap Ancaman Narkoba Yang Sudah Ada Peraturan Wali Kota Tentang Pembentukan Tim Kota Termasuk Rencana Aksi Yang Dilakukan Baik Di Tingkat Kota Kecematan Bahkan Di Tingkat Desa Kelurahan Bahkan Sampai Di Tingkat RT RW Saya Kira Ini Adalah Regulasi Yang Baik Yang RT RW Wajib Menanyakan Kelurah Dan Lurah Kemudian Tanyakan Kecemat Dikumpulkan Para RT RW Karena Mereka Ini Adalah Yang Tau Persis Situasi Lapangan Semakin Sering Kita Berkumpul RT RW Dan Mendeteksi Wilayah Kita Kami Yakin Dan Tidak Ada Sedikit Ruang Gerak Para Bandar Untuk Merajalela Menyebarkan Narkoba Saya Kira Ini Lura RT RW Ini Harus Kita Perkuat Ini Juga Menjadi PR Kita Bersama Dengan Pak Haji Rizdan Kami Sarankan Pogdarkam Timas Bisa Mengumpulkan Seluruh Ketua RT Untuk Kita Duduk Cakapkan Strategi Apa Yang Kita Lakukan Bersama Sama Ini Juga Menjadi Efektif Setelah Itu Baru Nanti Pekerja Swasta Ada Di Pelabuhan Kemudian Di Pertokohan Misalnya Di Perusahaan Dan Sebagainya Ada Dua Strategi Yang Kami Lakukan Itu Berkaitan Dengan Upaya Pencegatan Yaitu Ada Seaport Interdiksi Di Bandara Dan Airport Seaport Di Laut Dan Airport Di Bandara Ini Kami Lakukan Terus Menerus Dan Ada Tertanam Tim Kami Di Sana Bapak Ibu Tidak Mengetahui Itu Ada Tim Kami Yang Ada Di Bandara Ada Juga Di Pelabuhan Laut Dan Itu Setiap Saat Diamati Di Samping Kita Menggunakan Mapping Berdasarkan Penggunaan IT Dengan Smart Power Approach Saya Kira Itu BNN Tidak Akan Diam BNN Terus Bekerja Sekecil Apapun Informasi Dari Masyarakat Sangat Berguna Bagi Kami Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalah Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Maluku Utara Dan Hanya BNN Tidak Cukup Memang Harus Bersinergis Termasuk Kepala Sekolah Masyarakat Hingga Komponen Yang Terbawa Pak Pak Hairudin Saya Masih Penasaran Juga Ini Generasi Muda Kita Dikawatirkan Terjerat Atau Masuk Pada Peredaran Gelap Narkoba Kira 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 Ciri Anak Muda Jika Sudah Mengkonsumsi Narkoba Ini Ciri-Ciri Yang Paling Sederhana Seperti Apa Yang Secara Kasat Mata Mungkin Bisa Kita Ketahui Dan Ini Menjadi Masukan Juga Buat Pihak Sekolah Pak Baik Ini Kalau Pak Nasir Saya tahu Dia Kiri-kiri Kayu Merah Saya tahu Pak Leo juga Insya Allah Tahu Paris Dan Sudah Sangat Faham Memang Masing-masing Jenis Narkoba Dengan Karakter Yang Berbeda Kalau Di Kelas Sudah Mulai Begitu Coba Dicek Dulu Pak Rata-rata Ciri-Ciri Pengguna Ganja Lem Itu Dia Pemalas Mandi Dia Tafuraga Badan Dia Bau Tapi Kalau Ganja Bawaan Makannya Banyak Tapi Pemalas Begara Tidur Dan Orang Itu Sering Senyum Sendiri Nah Itu Ganja Kalau Lem Itu Dia Lesu Sekali Ketika Kalau Tidak Menggunakan Lem Dia Akan Lemah Kalau Sudah Menggunakan Ya Hidup Kembali Dan Ini Berbahaya Kalau Tidak Dicepat Dilaporkan Ke BNN Untuk Rehabilitasi Bisa Keluar Darah Dari Hidung Dan Telinga Dan Itu Bisa Membuat Kematian Ada Jenis Narkoba Lain Seperti Ekstasi Dan Sabu Mirimnya Itu Mereka Mampu Bergadang Bertahan Staminanya Tapi Sesungguhnya Kalau Pakai Kalau Tidak Pakai Pulang Karena Otak Kecil Itu Pasti Minta Terus Dan Itu Bandar Akan Supply Terus Karena Bandar Tahu Persis Bahwa Ketika Dia Berikan Itu Dan Seseorang Sudah Menggunakan Dia Tidak Akan Berhenti Seseorang Itu Berhenti Manakala Suhu Rata Dan Tanpa Tidur Itu Bandar Tarik Diri Untuk Tidak Mengedarkan Lagi Artinya Bandar Akan Supply Barang Itu Terus Sampai Yang Bersangkutan Itu Meninggal Dunia Dom Pikul Bawa Ke Darah Karakter Para Bandar Bandar Tidak Gunakan Narkoba Ketika Dia Pake Dia Rugi Ini Yang Perlu Kita Waspadai Jadi Kita Jaga Anak Anak Kita Di Rumah Masing Pastikan Bahwa Perilaku Yang Menyimpang Di Rumah Itu Segera Disampaikan Ini Informasi Juga Kepada Ini Juga Mungkin Didengar Juga Buat Keluarga Di Rumah Orang Tua Di Rumah Kalau Misalnya Mereka Sudah Ada Kamar Sendiri Sudah Punya Kamar Mandi Sendiri Pastikan Bahwa Di Kamar Mandi Tidak Ada Kore Api Tidak Ada Sendok Tidak Ada Silet Karena Itu Adalah Media Yang Dipakai Untuk Membakar Sesuatu Dalam Kamar Mandi Orang Tua Harus Memeriksa Di Bawah Kasurnya Jangan Sampai Bekas Suntikan Taruh Di Bawah Kasur Perhatikan Di Dalam Lemari Jangan Sampai Puntung Puntung Rokok Ganja Yang Dititipkan Feb Dan Sebagainya Ini Tips Yang Harus Kita Lakukan Ketika Anak Anak Sudah Mulai Menyimpang Ada Bila Mama Papa Jangan Masuk Di Kamar Kami Itu Kamar Harus Diganti Kuncinya Karena Mereka Telah Melakukan Sesuatu Ini Yang Jadi Saya Tertarik Apa Yang Disampaikan Pak Airudin Tadi Jadi Bandar Itu Tidak Pak Dia Pak Dia Akan Rugi Jadi Mungkin Hanya Kita Yang Bodoh Begitu Ini Menjadi Tugas Berat Dari Dunia Pendidikan Bagaimana Membentengi Para Siswa Sebagai Generasi Muda Agar Tidak Terjerat Kedalam Peredaran Gelap Narkoba Pak Kandacung Pak Kep Tadi Sudah Disampaikan Ada Media Media Yang Mungkin Disempunyikan Kalau di kamar Bisa jadi Dibawa ke sekolah Nah Bagaimana Sikap Nyata Nantinya Setelah Mendapatkan Pengetahuan Dari BNN Untuk Pihak Sekolah Sendiri Sehingga Membentengi Tidak Ada Peredaran Hal-hal Yang Dibawa Oleh Siswa Hal-hal Yang Aneh Begitu Yang Seperti Disampaikan Pak Airudin Tadi Pak Selain Dilakukan Pengecekan Rutin Pak Di Tas-tas Mereka Masing-masing Pak Ya secara Acak Oh secara Acak Begitu Pak Harinya Acak Tidak Tidak Ditentukan Hari Tertentu Biar Tidak Terbaca Juga Strateginya Pak Salah Satunya Adalah Melengkapi CCTV CCTV Di Setiap Areal Areal Sekolah Dan Itu Kita Sudah Lakukan Dan Teman-teman Guru Juga Sering Dimintai Untuk Setiap Saat Mengingatkan Siswa Apalagi Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Haji Tadi Bahwa Karena Pak Haji Sudah Punya Guru Di Sekolah Yang Menjadi Penggiatnya Teman-teman Penggiat ini Sudah Menyampaikan Juga Ke Guru-guru Yang Lain Setiap Saat Dan Setiap Saat Kita Mengamati Siswa Kita Kalau Memang Kita Sudah Menemukan Siswa Gejala Yang Disampaikan Oleh Pak Haji Itu Guru BP Kita Sudah Minta Guru BP Untuk Memantaunya Memantau Jangan Dulu Ditindak Dilihat Terbaca Karena Memang Jangan Sampai Juga Kita Salah Deteksi Tapi Yang Jelasnya Siswa Yang Berada Di Luar Sekolah Itu Yang Menjadi Sasaran Kami Karena Yang Di Dalam Ini Sudah Pasti Orang Yang Mau Belajar Tapi Yang Ada Di Luar Sana Yang Suka Bolos Dan Yang Itu Mungkin Menjadi Sesara Empuk Bagi Pengedar Mungkin Anak-anak Kita Disuduhi Rokok Dulu Disuduhi Lem Dan Kesempatan Ini Saya Ada Ingat Saya Berterima Kasi Kepada Satpul PP Yang Setiap Saat Selalu Melakukan Rahasia Di Adanya Seperti Itu Bisa Mengurai Siswa Kami Juga Selalu Bekerja Sama Dengan Satpam Untuk Secara Acak Juga Waktunya Untuk Keliling Karena Mereka Sudah Mengetahui Kami Bahwa Sering Muncul Kebelakang Mereka Pindah Pindah Tempat Jadi Memang Juga Jadi Makanya Saya bilang Tadi Yang Ada Di Dalam Itu Tidak Terlalu Menjadi Kekhawatiran Kami Yang Sangat Sangat Kami Khawatir Yang Mungkin Juga Ada Orang Tua Yang Mendengarkan Seperti Ini Bahwa Mari Kita Sama-sama Mengontrol Anak Kita Bahwa Anak Anak Kena Setiap Saat Wali Kelas Selalu Menyampaikan Daftar Nama Siswa Yang Tidak Hadir Belajar Di Kelas Semoga Anak Anak Yang Tidak Ada Dalam Masuk Dalam Daktar Tidak Konsultasi Dengan Kami Jangan Dibiarkan Konsultasi Dengan Kami Mungkin Melaporkan Apa yang Terjadi Di rumah Bagaimana Modelnya Anaknya Itu Sehingga Kita Juga Memiliki Deteksi Awal Tentang Siswa Kita Perlakunya Perlakunya Bukan Cuma Narko Saja Berangkali Kalau Kerjasama Antara Orang Tua Dengan Sekolah Ini Sudah Perlu Sudiru Bapak Jadi Orang Tua Juga Jangan Cuma Menitip Kayak Menitipkan Anak Kalau Perlu Kami Di dalam Apa namanya WA Group Yang sudah Ada Kami Bentuk Mestinya Bertanya Bertanya Kenapa Anaknya Ataukah Mungkin Menjapri Wali Kelasnya Jadi Seperti Dulu Itu kan Orang Tua Sering Awas Ya Saya Laporkan Ke Gurumu Kalau Sekarang Tidak Takut Lagi Tidak Takut Lagi Tadi Saya Katakan Berkas Sekolah Sudah Mulia Berkurang Oke Ini Jangan Sampai Berkurang Terus Pak Gepsek Sayangnya Kita sudah Berada Di ujung Acara Kita Akan Meminta Closing Statement Mungkin Closing Statement Dari Pak Hairudin Yang Akan Memberikan Pesan Penutup Kita Di Akhir Acara Kita Ini Pak Silah Baik Pak Davi Generasi Muda Saat Ini Adalah Calon Pemimpin Masa Depan Kita Menjadi Orang Tua Sekarang Wajib Untuk Melakukan Pembinaan Yang Baik Sehingga Mereka Bisa Hidup Gemilang Sehat Di Masa Depan Dan Menjadi Pemimpin Yang Baik Karena Itu Peran Guru Peran Orang Tua Dan Peran Kita Semua Untuk Menjaga Anak-anak Kita Supaya Mereka Itu Sehat Kemudian Penyalah Gunaan Narkoba Ini Juga Perlu Ada Kerjasama Di Antara Kita Semua Korporasi Sehingga Proj Dan Korporasi Bisa Terlaksana Dengan Baik Dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahguna Narkoba Di Maluku Utara Baik Terima Kasih Dokter Andros Haji Hairudin Umat Ternate MSI Koordinator Bidang P2M BNN Provinsi Maluku Utara Terima Kasih Pak Kepsek SMA Negeri Empat Kota Ternate Pak Kandacong SPD MPD SI Yang Sudah Hadir Memberikan Wawasan Anti Narkoba Wujudkan Maluku Utara Bersinar Bersih Dari Narkoba Kami Akhiri Saya Dari Bawa Menyampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Dan Sampai Buku Dapalagi Kita Jelang Warta Berita Pro3 RRI Jakarta